Kepala lapas wanita suka miskin Bandung Insiden tersebut Rafni mengatakan pihaknya tidak tahu ada ikan aligator dalam kolam tersebut Menurutnya ikan tersebut hasil pemberian dari salah satu keluarga napi yang kini sudah bebas Dirinya beserta staf lainnya pun tidak mengira bahwa ikan tersebut berbahaya Kini ikan serang predator tersebut telah diamankan pihak lapas dan akan dikembalikan ke balai perikanan Kemudian adanya musibah pada tanggal 3 Januari hari Jumat kemarin Seorang pengunjung, anak seorang pengunjung keluar dari ruang kunjungan menuju ke kolam hias Yang ternyata disitu ada ikan yang rupanya ikan jahat ya saya sebutnya Karena ketika di kobok-kobok air bahasa Indonesia ketika dia acak-acak airnya itu ya dia tergigit layang Terus terang aja saya kaget, saya perhatin dan saya marah karena staf saya tuh sebelum-sebelumnya tidak melaporkan Kalau ikan itu ternyata berbahaya Tapi mereka mengatakan ikan itu dipiara dari kecil Tidak tahu dong kalau nanti besarnya seperti itu Kira-kira 6 bulan sebelumnya Jadi saya sudah berusaha minta maaf melalui perwakilan salah satu perwakilan dari keluarganya Dan apabila dimintai pertanggung jawab bersehubungan dengan terjadinya Keluarga Nur Latifah mereka sudah tahu ya saya LPP siap bertanggung jawab Kejadian ini terjadi pada Jumat lalu Seorang balita pengunjung lapas terluka akibat digigit ikan aligator Saat sang anak bermain air dalam kolam ikan Sang anak tidak mengetahui dalam kolam tersebut terdapat ikan predator Yuwana Kurniawan, Bandung TV